Sorotan lainnya saudara tersangka penyeram air keras disertai pembacokan terhadap karyawan kios buah di Pasar Induk Ramadjati ditangkap petugas. Sakit hati karena perselingkuhan istrinya jadi motif tersangka menyerang korban. Tersangka ditangkap di lokasi persembunyiannya di Pamulang, Tanggerang Selatan. Motif tersangka melakukan penyerangan terhadap korban karena sakit hati saat mengetahui istrinya berselingkuh dengan korban. 8 Januari lalu, DJ mendatangi korban dan langsung menyiram air keras hingga mengenai wajah korban. Pelaku juga membacok korban menggunakan celurit hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Korban meninggal dunia setelah dibawa ke RS Polri, Keramatjati. Sementara, satu korban lainnya yang turut terkena siraman air keras masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan ulangi, antara korban dengan istri daripada tersangka. Korban sempat dilarikan lalu meninggal dunia di rumah sakit Polri, Keramatjati. Buntut dari penganiayaan kucing di Solo, Jawa Tengah, rumah pelaku didatangi masa yang mayoritas emak-emak. Sambil meluapkan kekesalannya, kelompok emak-emak memasang sepanduk soal pidana penganiayaan hewan di tembok rumah pelaku. Masa yang mayoritas emak-emak mendatangi rumah pelaku penganiayaan kucing di kampung Kenteng Solo, Jawa Tengah. Sebagian dari mereka adalah aktivis pecinta hewan yang melapor ke Polresta Solo. Selain memasang sepanduk, pelaku diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak memelihara dan menyiksa hewan apapun. Sebagai sanksi sosial di samping proses hukum yang berjalan. Sebelumnya viral di media sosial, seorang pria menganiaya seekor kucing dengan melemparnya ke tembok. Terima kasih. Ini pertama dan terakhir terjadi di Kenteng.